Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau masak soun cabai ijo bakso ikan nah ini tuh enak banget bikinnya juga sangat mudah simple, bumbunya cukup diiris-iris aja, tapi hasilnya ini bener-bener luar biasa, enak banget nah teman-teman untuk tau cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya dan jangan di skip pertama-tama disini saya siapin dulu sounnya saya pakai 2 ikat kemudian ini mau saya tuangkan air panas sampai sounnya ini terendam semua dengan air panas kalau sudah kita sisihkan dulu biarkan sampai sounnya ini lembek dan mateng kita siapkan bumbunya, saya pakai 4 siung bawang putih geprek dulu, kemudian cincang seperti ini sudah cukup kita sisihkan dulu kemudian 4 siung bawang merah kita iris tipis-tipis aja cabai hijau saya pakai 10 buah kita potong-potong menyerong ya atau terserah selera masing-masing aja saya tambahkan juga 5 buah cabai rawit merah bagi yang gak suka pedas boleh di skip ya untuk cabai rawit merahnya 1 batang daun bawang kita potong agak memanjang aja ya seperti ini untuk toppingnya disini saya pakai bakso ikan 6 buah kemudian mau saya potong aja seperti ini 1 buah bakso saya potong menjadi 3 bagian atau terserah ya teman-teman boleh pakai bakso sapi atau bakso ikan boleh juga pakai udang ya bebas aja sesuai selera masing-masing untuk sayurannya disini saya tambahkan juga wortel iris-iris tipis seperti ini lalu kita potong memanjang kemudian saya juga pakai sawi disini sawinya sudah saya cuci bersih ya potong-potong aja seperti ini kemudian ini ini untuk sawunnya sawunnya sudah mateng ya teman-teman tidak keras lagi sekarang kita tuangkan dan kita tiriskan ke dalam saringan seperti ini biar airnya menetes ke bawah dan tidak berair ya dan sawun yang saya pakai ini tidak mudah patah ya teman-teman jadi kita perlu memotongnya biar nanti tidak kepanjangan pada saat kita masak atau kita makan nah dipotongnya seperti ini aja sudah cukup kemudian kemudian disini saya akan siapkan wadah kecil ya untuk meracik sausnya 1,5 sendok makan saus tiram 1,5 sendok makan kecap manis 2 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap ikan kaldu bubuk setengah sendok teh kemudian tambahkan air sekitar 2 sendok makan kita aduk-aduk sampai tercampur merata kalau sudah kita panaskan wajan lalu kita kasih sedikit minyak kita masukkan dulu bawang putih yang sudah kita cincang tadi tumis-tumis lalu masukkan juga bawang merahnya kita tumis sampai harum dan berwarna kecoklatan kalau sudah kita masukkan bakso ikannya kita tumis-tumis sampai bakso ikannya ini agak sedikit berkulit ya ini baksonya sambil kita aduk terus masukkan juga wortel karena wortel ini matangnya cukup lama jadi kita masukkan duluan kita aduk-aduk lalu kita masukkan juga cabai hijau dan cabai rawit merahnya kita tumis-tumis sampai cabainya ini sedikit layu baru kemudian kita masukkan sounnya dan kita tuangkan juga saus yang sudah kita racik tadi terus kita aduk-aduk sampai sausnya ini tercampur merata dengan sounnya biar meresap ke dalam sounnya kemudian kita tambahkan merica bubuk masukkan sayurannya kita aduk-aduk sampai tercampur merata ini enak banget teman-teman walaupun bumbunya cuma diiris-iris tapi ini beneran enak teman-teman wajib cobain di rumah pakai resep ini dijamin bakalan ketagihan kalau sudah kita masukkan juga daun bawangnya lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata dan sampai bumbunya meresap ke dalam sounnya tadi nah ini sudah terlihat ya teman-teman ini sudah tercampur bumbunya juga sudah meresap jangan lupa untuk dikoreksi rasa nah disini saya mau cobain dulu bismillahirrohmanirrohim dan ini beneran pas rasanya pas banget dan asli enak banget pedasnya juga pas gurihnya pas asin manisnya pas nah ini sudah matang ya teman-teman sekarang kita matikan api dan kita siap sajikan ya soun cabai hijau topping bakso ikan ini sudah matang dan ini beneran enak banget teman-teman wajib banget cobain di rumah bagi yang suka pedas silahkan ditambahkan lagi cabainya ya biar tambah 6 pol tapi kayak gini juga sudah lumayan pedas teman-teman nah sekian dulu resep dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton jangan lupa tinggalkan komen ya wassalamualaikum